PATUNG LILIN AGNES MOONIKA 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 Madame Tusson, Singapura, meluncurkan patung lilin Agnes Monika pada Rabu 5 Oktober lalu. Agnes adalah selebrit Indonesia pertama yang patungnya matching di sana. PATUNG LILIN AGNES MOONIKA Menjadi bagian dari koleksi Vogue of Fun Madame Tusson, Singapura. Agnes sendiri dipandang sebagai artis multi-talenta. Selain menyanyi, ia juga merupakan produser musik, model, penari, aktris dan dikenal pula sebagai Icon Vision. Sementara itu kepala penjualan dan pemasaran Madame Tusson, Singapura, Elon Quake, Juga mengungkapkan kegembiraannya dapat memamerkan patung lilin Agnes MOONIKA Kehadapan penggemar meski sempat tertunda karena Covid-19. Melihat patung lilin ini, pakaian yang dipilih Agnes untuk patungnya merupakan karya desainer Amerika, Prabah Garo. Ini menggambarkan salah satu dari banyak penampilannya yang berkembang dari waktu ke waktu yang acapkali dipengaruhi pengalaman hidupnya. Agnes dikenal suka bereksperimen dengan mode, terutama yang memandukan dua tampilan berbeda menjadi gaya yang muda. Dia mengutip Icon Audrey Hepburn dan Alia sebagai inspirasinya yakni sosok wanita kuat yang tahu apa yang mereka inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih Agnes. Agnes MOONIKA adalah artis yang paling banyak meraih penghargaan se-Asia dengan total 350 penghargaan. Dia juga merupakan duta anti-narkoba dan anti-perdagangan manusia di Asia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!